Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, puji Tuhan, Ibu Bapak Sobat Maestro dimanapun berada. Ya, kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengajak kita untuk merenungkan beberapa ayat firman Tuhan sebagai santapan rohani bagi penguatan iman percaya kita semua. Yang akan kita awali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerahmu ya Bapak. Kami mengucap syukur untuk segera kasih setia Tuhan yang begitu nyata berlimpah di dalam kehidupan kami. Jika hingga saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada dan kami masih memiliki satu kerinduan untuk bersekutu di dalam firmanmu. Ini merupakan anugerah terbesar. Ini adalah merupakan bukti cinta kasih Tuhan yang dilimpahkan dan nyata melalui kehidupan kami. Dari sebab itu biarlah ya Tuhan izinkan kami semua untuk merenungkan kebenang firmanmu di dalam hikmat dan terang kuasa roh kudus. Engkau mengurapi setiap pribadi kami masing-masing dimanapun berada dan terlebih Tuhan juga mengurapi hambamu yang tanah liat ini. Tuhan menyucikan, menguduskan, melayakkan hambamu untuk menyampaikan berita kebenang firmanmu. Terima kasih Tuhan berbicara bagi kami semua sebab kami sungguh rindu akan firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih kita bersyukur. Kita ada sebagaimana kita ada dan dengan segenap keberadaan kita, kita pun masih merindukan untuk bersekutu dengan firman Tuhan. Ini semua terjadi bukan kebetulan, tetapi ini merupakan dorongan kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Untuk terus mendorong dan mengingatkan kita betapa kita rindu bersekutu dengan firmannya. Pada kesempatan kali ini firman Tuhan saya berikan judul Allah adalah kasih. Memang ini judul yang ya sudah biasa sekali. Tetapi pada hari-hari ini kita perlu membutuhkan kasih Allah itu kembali mengalir di dalam pribadi kita masing-masing. Di dalam pergumulan kehidupan kita, di tengah dunia yang tidak menentu, di tengah pandemi yang terus makin menggoncangkan iman percaya kita. Memberikan kehidupan itu makin tidak ada jaminan, tidak ada kepastian. Bahkan kasih itu sendiri rasanya mulai tawar. Rasanya mulai pudar. Ya, dari sebab itu ibu bapak saudara terkasih, mari kita kembali membawa hati kita untuk kita mau merenungkan pesan-pesan firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Yang akan kita lihat sebagai ayat pembuka, di dalam 1 Yaris 4 ayat yang ke-10, dikatakan inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Rasul Yohanes, rasul yang mempunyai keintimaan, kedekatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasul yang sangat dekat dan mengasihi Tuhan. Dia menuliskan hal seperti demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ibu bapak saudara terkasih, khususnya kita orang-orang percaya, kita umat tubusan Tuhan. Ingat, Tuhan menyatakan kasihnya, Tuhan melakukan segala perbuatan-perbuatannya bagi dunia, itu hanya bermotivasikan karena kasih. Sehingga dituliskan, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Allah bertindak, karena dorongan kasihnya. Dia mengutus Yesus ke dalam dunia, dia mengutus anaknya ke dalam dunia. Ini menunjukkan bahwa betapa besarnya kasih Allah akan dunia. Maka Allah yang tinggal di surga, mengutus putra tunggalnya yang berasal dari surga untuk datang ke dalam dunia. Dengan tujuan sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Memperdamaikan. Karena dunia penuh dengan dosa, manusia hidup dalam dosa. Tetapi Allah yang penuh kasih, Allah yang bertata dan berkuasa dalam kerajaan surga. Dia mengutus anaknya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Sebagai sarana untuk melakukan satu pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kenapa kita perlu diperdamaikan? Kenapa kita perlu dilepaskan dari dosa-dosa? Karena dosa itu menghilangkan kasih. Dosa itu membuat manusia tidak mengenal kasih dan tidak memiliki kasih. Karena dosa, manusia begitu egois. Manusia begitu mengasihi diri sendiri. Manusia begitu kuat, tidak mau melihat kepentingan orang lain. Tetapi hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri. Dari sebab itu ibu bapak saudara terkasih. Allah yang penuh kasih, dia mau menyelesaikan tentang dosa ini. Dengan mengutus anaknya, Yesus Kristus. Dari sebab itu, kita sebagai umat tebusan Tuhan. Kita harus terus menemukan. Kita harus terus merasakan kasih Allah. Dengan cara merespon ajaran Yesus. Merespon firman dan peringatan-peringatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang adalah jurus selamat kita. Agar apa? Agar kita dapat memahami bahwa Allah adalah sumber kasih yang sejati. Puji syukur kepada Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia. Itu membuktikan bahwa dia adalah kasih. Bukti kasih Allah. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Allah menyatakan kasihnya. Dengan cara mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Itu bukti kasih Allah. Allah yang mana? Allah yang tidak pernah kita lihat. Tetapi bukti kasih Allah itu nyata. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Setiap tahun kita merayakan hari Natal. Itulah bukti kasih Allah. Kalau bukti kasihnya ada berarti Allah yang kita sembah. Itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang ada. Yesus datang ke dalam dunia. Dia menyatakan kasihnya. Dengan cara menyerahkan dirinya. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Supaya apa? Kita beroleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya. Yang merespon kasih Allah itu. Beroleh hidup yang kekal. Allah membuktikan kasihnya dengan mengirimkan putra tunggalnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus Kristus membuktikan kasihnya dengan mati di kesalip. Memikul dosa dunia. Dia yang tidak berdosa mati di kesalip. Untuk memikul dosa umat manusia. Itulah tujuan Allah menyatakan kasihnya mengirim putra tunggalnya. Untuk memperdamaikan manusia berdosa. Dengan pribadinya yang tanpa dosa. Dengan pribadi Allah yang Maha Kudus. Supaya apa? Manusia kembali dapat menikmati kasih Allah yang sempurna. Jadi kedatangan Yesus Kristus itu bukti kasih Allah. Kasih yang dari surga. Bukan kasih dari dunia ini. Puji syukur kepada Tuhan. Kita seringkali nyanyi bukan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapak surgawi. Kita temukan kasih yang dari surga. Dan itu yang menyelamatkan kita. Itu yang membebaskan kita dari permasalahan dengan dosa. Kasih yang memberi jaminan kehidupan kekal. Dan kasih dari surga itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang tidak pernah mengecewakan. Ibu Bapak saudara terkasih. Melalui peranungan ini. Kita betul-betul menyadari. Yang menebus kita. Yang membebaskan kita. Yang memerdekakan kita dari segala dosa. Itu bukti kasih Allah. Sekalipun dunia mengalami perubahan. Tetapi kasih Allah itu tidak pernah berubah. Dari sebab itu kita perlu Ibu Bapak saudara terkasih. Untuk terus mereguk. Menikmati kasih Allah yang begitu sempurna. Dengan cara apa? Merespon. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Merespon apa firmannya. Dan kita mengerti serta melakukan kebenar firmannya. Di tengah dunia yang penuh dengan glora dan perubahan ini. Kita pun akan merenungkan. Tanda-tanda orang yang hidup di dalam kasih itu. Seperti apa? Ini juga menjadi evaluasi bagi kita masing-masing. Adakah kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap hidup di dalam kasih Allah. Atau kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang hidup jauh dari kasih Allah. Ini menjadi perenungan kita bersama. Agar kita dapat menuntut. Mengevaluasi langkah kita. Posisi kita. Kedekatan kita dengan Allah itu seperti apa. Nah kita akan lihat. Di dalam 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut. Ia tidak sempurna di dalam kasih. Wow luar biasa. Ini Rasul Yohanes menjelaskan. Indikasi, indikator. Ciri-ciri orang yang hidup di dalam kasih. Atau jauh dari kasih. Dikatakan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ibu, bapak, saudara, terkasih. Kita mau evaluasi diri kita. Seberapa besar. Jiwa kita begitu dicengkram oleh rasa takut. Menghadapi kehidupan saat ini. Seberapa jauh. Ketika kita. Bandingkan dengan apa yang diingatkan. Oleh Rasul Yohanes dengan tulisannya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ibu, bapak, saudara, terkasih. Kalau demikian. Kita yang sebagai umat tembusan Tuhan. Dan kalau kita memang betul-betul mempunyai relasi kedekatan. Keintiman dengan Allah yang adalah kasih. Maka sesungguhnya. Tidak ada ketakutan. Yang menindas dan mengintervensi kehidupan kita. Tidak ada rasa takut. Yang begitu mencengkram kehidupan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Karena dikatakan disini. Kasih yang sempurna. Melenyapkan ketakutan. Allah itu adalah kasih. Dari dialah kasih yang sempurna itu. Puji syukur kepada Tuhan. Mari, ibu, bapak, saudara, terkasih. Kita mau datang lebih dekat lagi kepada dia. Bersekutu lebih dekat lagi kepada dia. Dan nikmati kasih. Yang bisa melenyapkan segala kekhawatiran kita. Jika Tuhan di pihak kita. Siapa lawan kita? Itu Rasul Paulus dia katakan. Jika Tuhan di pihak kita. Jika kita tinggal di dalam kasihnya. Apa yang perlu kita takutkan? Jika Tuhan juru selamat kita. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita betul-betul mengimani dan menjadikan Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menyatakan kasihnya dengan mati di kesalip. Menjadi juru selamat kita. Menjadi penyelamat kita. Apa yang kita perlu takutkan? Kesulitan apa? Kesehatan kita kah? Usaha kita kah? Rumah tangga kita kah? Anak-anak kita kah? Apa yang perlu kita takutkan? Mari berserulah kepada dia. Sanjuru selamat. Dia sanggup menyelamatkan setiap kondisi kesulitan. Yang membayangi dan menakutkan kehidupan kita. Kalau kita sedang dalam keadaan sakit. Kita minta Tuhan. Selamatkan aku dari penyakitku. Kalau kita dalam masalah rumah tangga. Tuhan selamatkan keluarga ku. Tuhan selamatkan usahaku. Tuhan selamatkan pekerjaanku. Tuhan selamatkan anak-anakku. Tuhan selamatkan langkah hidupku. Mari kita berseru. Dan kita harus konsisten. Tetap menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang sudah terbukti cinta kasihnya. Puji syukur kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi ketakutan. Itu harus mendorong kita. Untuk kita lebih berserah diri kepada Tuhan. Manusia kalau menghadapi ketakutan wajar. Karena dunia ini menakutkan. Tetapi ingat kita punya solusi. Ketika ketakutan mendatangi kita. Menghantui pikiran kita. Menggerogoti perasaan. Emosi kita. Ketika ketakutan itu datang. Mari kita makin berserah kepada Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Jadi ketakutan-ketakutan yang bisa hingar-bingar hinggap di dalam pikiran kita. Itu sebetulnya justru mendorong kita. Untuk kita lebih berserah kepada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Yodos 4 ayat yang ke-15 dikatakan. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia. Dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya. Akan kasih Allah kepada kita. Wow luar biasa. Di dalam 1 Yodos 4 ayat 15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah Mesias. Juru selamat. Yang diutus Allah untuk menyelamatkan kita semua. Kita tetap di dalam kasih Allah. Kita tetap di dalam persekutuan di dalam dia. Dikatakan disini. Allah tetap berada di dalam dia. Di dalam pribadi orang itu. Dan dia pribadi orang itu ada di dalam dia. Wah ini melupakan bukti persekutuan yang tidak bisa dipisahkan. Kasih yang dari surga itu melingkupi kehidupan kita. Ada sebab itu ketika kita diserang oleh pikiran-pikiran yang menakutkan. Mengerikan. Justru itu menjadi alat sarana pendorong kita. Untuk kita lebih maju. Lebih dekat. Lebih membenamkan diri. Di bawah kepak sayap Tuhan yang penuh dengan kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih. Ini yang harus kita alami. Di tengah pandemi ini. Di tengah kesulitan ini. Dan Rasul Yohannes pun menghimbau. Kalau kita menikmati kasih Allah yang sempurna. Mari kita pun menyalurkan kasih itu. Membagikan kasih itu. Menularkan kasih itu. Di dalam 1 Yohannes 4. Ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih. Marilah. Kita saling mengasihi. Sebab. Kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi. Lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Ini himbawan. Rasul Yohannes katakan. Saudara-saudara yang kekasih. Marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Mari kita praktekan. Sebagai apa? Sebagai umat milik Allah. Sebagai umat tebusan Allah. Sebagai umat yang sudah dilahirkan. Menjadi ciptaan baru. Oleh kasih. Yesus Kristus. Sebab diterangkan disini. Kasih itu berasal. Dari Allah. Kasih yang berasal dari Allah. Kasih yang berasal dari surga. Kasih yang berasal dari. Bukan dari dunia ini. Tetapi kasih yang dari surga itu. Dengan kasih itu. Kita mengimpartasi kasih. Membagikan kasih. Kepada saudara-saudara kita. Kepada orang-orang di dekat kita. Membagikan kasih Allah. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan segala sesuatu. Berdasarkan cinta kasih. Melakukan segala sesuatu. Sebelum kita melakukan sesuatu. Pasti kita berencana tentang sesuatu. Pasti kita berpikir tentang sesuatu. Setelah kita pikir matang baru kita bertindak. Ibu, Bapak, Saudara, terkasih. Bagaimana? Agar kasih Allah itu dapat diimpartasi. Dapat dibagikan. Ditularkan kepada orang-orang di dekat kita. Lakukan segala sesuatu. Berdasarkan kasih. Mulai dari kita berpikir. Berdasarkan kasih. Berencana berdasarkan kasih. Berkatar-kata berdasarkan kasih. Bertindak berdasarkan kasih. Maka kita akan nikmati. Keluarga kita. Di tengah-tengah kasih Allah. Sebab memang dalam pandemi ini. Banyak sekali terjadi konflik-konflik. Di dalam keluarga. Masa pandemi ini betul-betul. Menyulitkan. Orang di rumah saja. Malah banyak bentrok konflik terjadi di rumah. Bahkan tingkat perceraian. Banyak terjadi. Meningkat melonjak. Luar biasa. Di dalam masa pandemi ini. Mengapa itu terjadi? Karena kasih menjadi tawar. Adik sebab itu perlu Ibu, Bapak, Saudara, terkasih. Kita renungkan kembali. Tentang kasih yang sempurna ini. Kita mau respon himbawan daripada Rasul Yohanes ini. Agar apa? Kita saling mengasihi. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-21. Dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah. Ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji syukur kepada Tuhan. Ini sebagai tanggung jawab kita. Ini sebagai hal yang dapat kita lakukan. Sebagai bukti kasih kita kepada Allah. Yaitu dinyatakan kasih kita kepada saudara-saudara kita. Kepada sesama kita. Kepada orang-orang di dekat kita. Sehingga dengan kasih yang daripada Allah itu. Kita dapat memancarkan kasih Allah. Melalui kehidupan kita. Dunia sedang tawar dengan kasih. Kasih dunia mulai luntur. Tetapi kita terpanggil untuk memancarkan kasih Allah. Melalui kehidupan kita. Puji syukur. Biarlah renungan ini memberkati kita semua. Mendorong, memotivasi. Agar kita makin teg, lekat dan mendalam di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu singkat melalui beberapa ayat firmanmu yang kami renungkan bersama. Biarlah firmanmu menjadi berkat kekuatan. Dan pengharapan sukacita bagi kami. Menjadi tuntunan, dorongan. Untuk kami makin hidup. Di dalam persekutuan kasih Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Papa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai panjatkan peralaskan segala dua ini. Haleluya. Amin. Shalom Ibu Bapak Sedara Terkasih. Tuhan memberkati kita semua. Tetaplah di dalam kasih yang sempurna. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822-1614-3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.